Oke, main hero martis dia epic. Jadi disini aku mau nunjukin build martis yang aku pakai, sekaligus aku bakalan spill cara aku main hero martis. Pertama-tama, potong minion sebelum di detik 25, supaya tepat dan pas ketemu minionnya. Keunggulannya supaya cepet naik level sama battle point kita lebih unggul. Dan disini pas banget badannya gak masuk ke base, alhasil bisa nih dapet kill di menu awal. Kalau kayak gini enak nih, buat farming terlebih dahulu. Farming, farming, dan farming. Aku pun memutuskan untuk menghalangi Julian yang lagi farming, tapi gak disangka-sangka aku bisa kill Julian dengan combo martis sama spell inspire, terus aku ulti. Disini aku lengah kalau badannya lagi ngumpet di rumput. Yaelah, ngerikol-rikol ya guys ya. Melihat satu tim kita AFK, bukan berarti kita bakalan mau suran. Melainkan bakalan terus berusaha walaupun kenyataannya pahit dan agak sedikit sulit. Nah, bisa kan dapet kill lagi? Disini DHS aku udah jadi, bisa dilihat kecepatan basic nutik martis jadi lebih kenceng. Item pertama aku adalah DHS. Di menit ini Yuzhong bakalan mau ngekill aku, sebenarnya bisa sih buat kill Yuzhong. Tapi disini ada Vexana, jadi aku bakalan mundur dulu. Dengan daerah sedikit, sudah dipastikan bakalan mati, tapi setidaknya bisa ngekill Yuzhong juga. Kayaknya Vali disini gak AFK deh, melainkan cuma bohongan aja sih, mungkin ya. Di menit 8 ke atas, tim kami hampir rata, dan ini adalah kesempatan buat push to ride. Supaya musuh bakalan ada yang ke atas, dan memang utul Vexana dan Badang bakalan kesini. Jadi gue balik ke base saja biar selamat ya kan? Disini aku coba buat ngekill Julian, tapi sayangnya ada Vexana yang datang juga, alhasil aku dan Julian pun mati. Dengan 4 item yang udah jadi, saatnya kita ciduk lawan terlebih dahulu. Tuh kan, mau skep aja kalah. 5 item martis udah jadi nih, dan damage dari martis ini sakit banget, apalagi darahnya nambah lagi. Dan ini adalah susunan build yang aku pakai. Kita coba lagi walaupun agak sedikit rumit, tetapi tetap enak guys. Kalau lawan musuh yang bukan burst damage, tapi sayangnya aku KO. Ngeliat musuh ada yang lagi farming, aku pun beresin minion supaya bisa push to ride. Tapi, si Yuzhong langsung ulti dan dengan percaya diri yang tinggi langsung nantengin martis. Yuzhong pun udah yakin nih kalau bakalan bisa ngekill martis. Alhasil, dia pun kalah. Dan ada Moskov tiba-tiba datang dari rumput. Dan Moskov pun kalah. Anjay, kelas. Disini aku udah mau lanjutin kalau build martis yang paling cocok itu kayak gini. Tanpa defense dan enak buat ngekill musuh. Tapi hal kayak gini sangat berisiko kalau ketemu mage burst damage. Tapi tetap tenang, skill 2 martis bisa menangkal hal tersebut. Menit 18 ke atas. Musuh udah dapet load, dan aku coba buat mancing supaya mereka injir aku. Disini aku udah mulai pasrah bakalan kalah. Tapi hal yang gak disangka-sangka melainkan aku bisa ngekill ketiga hero tersebut. Dan aku mulai yakin nih kalau itemnya kayak gini. Sehingga aku pakai martis, pakai build kayak gini juga. Disini Vexana mau injir aku. Tapi aku pun udah tau kalau dia ada disana. Jadi aku pun maju buat ambil aman aja. Di menit ini udah full item semua nih. Jadi enak buat ngekill musuh. Tapi sayangnya ada Yuzhong sama Badang yang lagi injir aku. Yang gak disangka-sangka lagi nih. Aku bisa selamat dari kedua hero tersebut. Di menit ini musuh lagi ambil load. Kui pun memutuskan untuk curi lawan. Sekalian curi loadnya. Sebenernya udah bagus nih. Leomon udah nguasain rumput. Cuma sayanya gak sampai kesini. Alah hasil aku disiduk Vexana. Dan memang betul aku gak beli item Aithanasil. Tapi itu bisa di counter dengan skill 2 martis. Jika si Leomon kalau ngumpetnya disini. Dan aku bisa selamat sih. Tapi gak apalah. Setidaknya aku udah kasih yang terbaik lah. Alah hasil tim kami kalah. Dan. Lah kok menang lah. Ya emang gitu sih. Kalau main di epic. Dimulai dari tim yang gak mendukung. Gak ada kompak-kompaknya. Ya kita ambil hikmahnya aja lah ya. Dari kekalahan tadi. Dan untuk Buil Martis yang kau pakai adalah. Sepatu Wario Boots. DHS, Bersekir Fury, Hesklaus, Scarlet Phantom, dan Pedang Ijo yang paling mahal. Nah. Kalau kalian berani. Silahkan dicoba. Dan jika ada yang kurang. Kayak biasa. Silahkan komen di bawah ya.